Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya Dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga Romansah dengan judul Cinta Semesta Melanjutkan dari part sebelumnya Oke, seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu lah Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita yang menarik dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya Agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke, kalau sudah terima kasih Enso Just try to keep up with me Gimana kabar ayah malam ini Kenapa belum tidur Tanya angkasa penuh perhatian Ayah Kepikiran Mikirin apa ya Ayah sakit Harusnya ayah tidur cepat setelah minum obat Ayah Lupa Kalau janjiku saat mengadopsimu adalah membahagiakanmu Tapi ayah mengingkarinya Udah ya Aku akan menuruti permintaan ayah seperti dulu Pokoknya ayah harus sembuh Aku gak jadi nikah kalau gak sepadan dengan kita Jangan ngomong gitu Ayah setuju kalau kamu nikah dengan bulan Ayah pasti bercanda Udah deh ya Ayah tidur aja Angkasa temani disini Bu Lihat anakmu Dia gak percaya kan Kalau aku ngomong jujur dengannya Lelaki paruh bayi itu melirik ke arah istrinya Istrinya hanya tersenyum tipis melihat semuanya Kata ayahmu benar Ayahmu baru sadar jika masalah yang beliau punya itu pada ayahnya bulan Bukan pada bulan Kasian dia Cepet sana Kabari berita baik ini pada pacarmu Pasti dia sangat bahagia Beneran Ayah dan ibu merestui kita Hah? Mata angkasa berbinar Iya Jawab kedua orang tuanya berbarengan Bintang senang bukan main Sekarang hari yang sangat spesial buatnya Lebih spesial untuk angkasa dan bulan Sebelumnya dia terkejut Sejak kapan angkasa dan bulan dekat Tau-tau melangsungkan pernikahan Eh Kamu gak hamil duluan kan? Oh mulutmu Bukan bulan yang menjawab Tetapi angkasa sambil memukul kepala bintang dengan ringan Setelah ayahnya angkasa kembali sehat Seminggu kemudian angkasa secara resmi melamar bulan Lalu menunggu sebulan untuk mengadakan pernikahan Saya terima nikah dan kimpoinnya nur bulan Bintang alam harum ediat maja dengan mas kimpoin tersebut Tunai Sah Angin semilir di sore hari membuat gorden berwarna abu muda meliuk-liuk Dalam ruangan rumah yang tidak begitu luas Terdapat beberapa barang lucu yang berantakan Bentuknya berbeda dan beraneka Warna aroma dan pengharum ruangan Membuat sang penghuni nyaman Dengan suasana ini Rumah sederhana yang berhadapan dengan senja dan sinar keemasannya Tidak pernah terlewatkan Antah dari mana datangnya aroma kopi susu menyeruak indera penciuman Membuat seorang wanita ayu Seperti bidadari yang turun dari kayangan Bangun dari lamunanya Lagi ngapain? Tanya seorang laki-laki yang ditangannya memegang secanggir kopi susu Oh Eh Aku Lagi bernosalgia Nggak nyangka aja aku nikah sama kamu Jawab wanita ayu itu sambil menutup album foto pernikahan mereka beberapa tahun yang lalu Ya Mereka adalah angkasa dan bulan Keduanya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki Kalian ingin tahu dimana anaknya? Anak laki-lakinya diajak bintang Bintang juga sudah menikah Dia mempunyai bayi perempuan Kita habiskanan yuk Kata bintang saat bercandanya mulai aktif Angkasa dan bulan hanya tersenyum saja Karena mereka tidak mau memaksakan gendak Lihat saja nanti Ngelamun lagi Aku dianggurin Angkasa bergelayut manca pada bulan Habiskan dulu kopinya Ntar dingin malah nggak enak Kamu lebih memikat daripada kopi itu Gombal banget Emang kenapa? Kan sama istri sendiri Kalau sama istri orang baru marahin aku Ngomong apaan sih? Ngelantur Bulan melepaskan pelukan dari angkasa dan berjalan cepat menuju kamar utama Angkasa yang kalang kabut dia segera menyusul istrinya Angkasa berlari sambil tersenyum Dia cemburu Tandanya cinta banget denganku Angkasa melihat bulan duduk di peraduan membelakangi pintu Laki-laki tampan itu mendekat dan memeluk erat istrinya Kau usah meluk-meluk Ah mas Nggak malu dilihatin tuh Siapa yang ngeliat? Kan di kamar ini hanya kita berdua Itu tutup dulu pintunya Reader lagi ngintip kita Oh iya ya Angkasa menutup pintu kamar dan apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa kok Mau mangkrip soalnya Oke Kita langsung beralih ke season 2 nih Berarti sequel bagian 1 Atau cerita lanjutannya bagian 1 Oke Setelah sekian lama berjuang untuk mencari pekerjaan Akhirnya Angkasa mendapatkan pencarian yang ditunggu selama ini Berbulan-bulan menjadi pengangguran membuatnya frustasi Dia merasa tidak punya harga diri Mengandalkan uang hasil tabungan istrinya yang selama ini tidak diketahui Pintar sekali bulan Gumamnya dalam hati Gimana Kamu keterima di perusahaan tekstil itu? Tanya bulan pada sang suami setelah belahan jiwanya pulang dari tempat dimana akan bekerja Keterima dengan mudah Tapi aneh menurutku Interview pertama kali malah langsung diterima Berarti doa istrimu ini langsung dikabulkan Bulan berucap dengan percaya diri Oke deh Aku percaya dengan ketulusanmu Udahlah Gak usah ngajak nangis Jujur saja Bulan cengeng sekali jika diingatkan tentang perjalanan cinta mereka Terlihat mudah Tetapi dalam hatinya ada suatu kalimat yang masih disimpan dengan apik Bahkan angkasa saja tidak mengetahuinya Memang benar apa kata psikolog bahwa wanita pura-pura bodoh Padahal seribu rahasia sudah disimpan dengan rapi Bulan tidak mau menguturakannya apa itu Yang penting suami dan anaknya bahagia bersamanya Setelah makan malam Angkasa duduk di ruang tengah untuk berkutat dengan permainan favoritnya Free Fire namanya Padahal ada televisi Tetapi menganggur karena tidak dianggap Sakti Ajak main sesekalilah Dia nempel terus padaku Ucap Bulan sambil tangannya mengupas bawang merah buatmu besok Dia bisa main sendiri kan? Jawab angkasa tanpa mengalihkan pandangannya pada benda antri tersebut Aku tahu Tapi kamu jarang banget ngajak Sakti main Malah Bintang yang sering ngajak Sakti main dengan anaknya Angkasa menjedah permainannya Istirahatnya terganggu dengan ucapan Bulan Anaknya Bintang siapa namanya? Kamu bahkan lupa nama anaknya Bintang Namanya Mentari Saking lamanya kamu gak bertamu ke rumah dia sampai gak kenal Mau kamu apa sih? Nganjak main Sakti Iya kan? Mana dia? Aku ajak main sekarang Angkasa menaruh ponsel pada saku celana bagian depan Lantas berdiri menghadap Bulan yang bersimpu di karpet Kamu gak lihat sekarang jam berapa? Sakti udah tidur mas Angkasa melah nafas Katanya nyuruh aku main dengan Sakti Sekarang Sakti tidur Bilang kayak dari tadi Apa katamu? Enggak Enggak Bintang sudah siap mengetuk pintu rumah angkasa Tiba pintu dadapannya terbuka Eh Aku kaget sah Seloroh Bintang memegang dadanya Jantungmu aman kan? Kalau iya syukurlah kamu gak mati Eh mulutmu ngomong yang benar Ada tamu datang harusnya dipersilakan masuk Ingat Kamu adalah raja Alah Bikin sepel aja pagi-pagi Ngapain kamu datang di apa hari datang kesini? Bikin mataku burma aja Ejek angkasa Kusampahin matamu burung beneran lah Yah teman gak ada akhlak Bintang tidak menghiraukan sang tuan rumah yang sedang menggerutu Dirinya melangkah ke dalam dan memanggil sakti Anak laki-laki berusia 4 tahun tersebut gembira sekali Kedua tangan mungilnya membuluk manja seperti lama tidak bertemu Padahal hampir setiap hari Bintang datang Angkasa melihat itu semua Anaknya sangat gembira bertemu Bintang Kemudian dirinya berpikir Terakhir kali dia bermain dengan sakti kapan ya? Dahinya mengernyit Otaknya berpikir keras Aku lupa kapan main bersama sakti Bener juga kata bulan Harusnya aku sering main dengan anakku Jangan sampai sakti anggap Bintang adalah ayahnya Tapi aku Bulan tersenyum Melihat anaknya manja dengan Bintang Dalam hatinya terbesit jika posisi Bintang saat ini diganti oleh angkasa Langkah bagiannya Pemandangan pagi ini Apadah ya suaminya hanya meratapnya dari jauh Kakinya melangkah ke arah Bintang Sarapan Bin Tawar bulan Udalan Aku kemarin ngasih ini Kata Bintang memperlihatkan pinggisan pada bulan Terlihat beberapa makanan ringan yang dibungkus jadi satu dengan rapi Apa ini? Banyak banget ngasih sakti jajan ternyata hari Jangan manjanan aku berlebihan Bin Ya mentari ulang tahun Berarti umurnya tepat dua tahun Kamu kenapa gak ngundang sakti? Kan enak kita datang sambil bawa kado Ucap bulan Ya gak usah lah Ngerayainya kami bertiga aja kok Gak pake acara besar Hmm gitu ya Ayo sakti Bilang sama om Bilang sama om Bintang Makasih jajannya Suruh bulan pada anak semata wayangnya Makasih om Ucap sakti Sama-sama anak ganteng Kalau gitu om Mau pulang dulu ya Sakti mengangguk Jawab dong Jangan mengangguk aja Tita bulan pada sakti Dia begitu supaya sakti terbiasa menjawab pertanyaan orang Ya om Hati-hati Bintang keluar diiringi bulan dari belakang Lalu bulan mencari suaminya yang tadi ada di teras rumah sambil memakai sepatu Mas angkasa mana ya Apa dia udah berangkat Kok gak pamitan Ucapnya liris sambil melihat ke kanan dan ke kiri Loh Tadi angkasa disini kan Apa dia terburu-buru Katanya diterima di perusahaan tekstil ya Kemarin dia cerita padaku Ujar bintang Iya Sudah biasa Iya Sudah terbiasa kalau angkasa sedang merajuk Pasti ngambeknya malah awet Anak kecil aja kalah Bulan hanya tersenyum Tetapi dalam hatinya sangat sedih Angkasa menggerutu di jalan Istrinya tidak peduli jika pagi ini dia kerja di hari pertama Harusnya diberi cuman sebelum berangkat bekerja malah asik dengan bintang Lama-lama bintang ingin kulen nyapin aja dari bumi ini Mimpi apa aku sih pagi ini Jangan sampai ada hari buruk lagi lah Angkasa mengedari sepeda motornya dengan kecepatan tinggi Waktu yang ditempu cukup lama Hampir satu jam Apalagi angkasa berangkat kesiangan Makanya dia kesal sekali Kemarin malam dirinya berdeba soal bintang Eh paginya dipertemukan dengan bintang yang sangat perhatian dengan anaknya Maka dari itu kesalnya berlipat Angkasa sampai enggan untuk sekedar berpamitan pada istrinya Perusahaan tekstil terletak di kota Angkasa lupa jika jalan raya di kota dipenuhi dengan mobil bak maupun truk Alhasil kini dia mengalami kemacetan Baru diomongin Mah dapat memiburuk beneran Sial-sial Netranya terus melihat jam di tangan Waktu menunjukkan angka tujuh kurang beberapa menit Angkasa gelisah bukan main Hari pertama bekerja jangan sampai langsung dikeluarkan Dirinya tidak mau menyusahkan bulan lagi Apalagi minta bantuan pada ayahnya Mana mungkin Harga dirinya pasti jatuh saat itu juga Di depan ada orang kecelakaan kayaknya Kok banyak orang berkumpul disitu Kata pengendara lain di sebelah angkasa Angkasa deg-degan Dia ikut melihat depan tetapi terhalangi oleh mobil Ikut aku lewat jalan tikus Entar sampai perusahaan tekstil Lanjut pengendara tadi dengan pengendara di samping Sepertinya mereka saling kenal Angkasa yang mendengar obolan tersebut Langsung putar arah dengan cepat Namun kendaraan di belakang lumayan panjang antriannya Mau tak mau dia harus berhati-hati Sambil melihat kedua pengendara tadi Yang akan lewat jalan tikus Untung jalan yang mereka ambil Searah dengan angkasa Jadi angkasa tidak menyeberang jalan Aku ikut kalian Teriak angkasa sambil memencet klakson Aku mau ke perusahaan tekstil juga Kedua pengendara tersebut mengangguk Tidak memakan waktu lama Sampailah mereka di perusahaan tekstil yang dituju Area parkir ada di bagian belakang gedung Secepat mungkin mereka masuk ke dalam gudang Akan tetapi hanya angkasa yang disuruh oleh satpam Untuk masuk ke pintu belakang Dekat parkir sepeda motor tadi Angkasa heran Namun dia menuruti saja Tau satpamnya juga disuruh oleh HRD Kamu angkasa kan? Tiba-tiba ada seorang laki-laki menyapa angkasa Yang bingung harus menuju ruang mana Ya Saya angkasa Ini Ganti baju Ini hari pertama kerja bukan? Aku disuruh menyampaikan bahwa Kamu diterima menjadi OB Apa? Jadi OB? Seragam biru dengan abu toa Di bagian depan yang dipakai angkasa Sangat pas di badannya Dia diarahkan oleh lelaki itu menuju pantry Ternyata laki-laki tadi asisten HRD Namanya Bima Saat ini angkasa membuat beberapa kopi Pesanan karyawan di perusahaan tekstil Dirinya menggerutu Tidak disangka pekerjaannya tidak sesuai ekspetasinya Bagaimana jika bulan bertanya tentang pekerjaannya kali ini? Angkasa bahkan bingung mau menjawab apa Dia kepalang malu karena sebelumnya angkasa sudah bercerita Akan menjadi karyawan di perusahaan ini Hah nasib-nasib Kopinya udah belum? Tanya Venus teman baru angkasa Udah Jawab angkasa singkat Udah sesuai dengan catatan disini gak? Jelas Venus sekali lagi sambil jari telunjuknya Mengarah ke sebuah kertas bertuliskan Cara membuat berbagai jenis kopi Untung cara membuatnya sangat detail dan lengkap Sehingga angkasa tidak kebingungan Apalagi perlengkapannya sangat komplit Akan tetapi rasanya enak tidak ya? Udah kok aku niru semua yang ada di catatan disini Oke Kalau gitu cepetan Udah jam 7 lebih Kalau ada yang ngomong gak-enggak Atau yang gak enak Jadi dengerin Makasih bro Angkasa gegas mengantarkan kopi ke beberapa karyawan yang memesan Dia menghampiri bilik-kebilik yang lain Banyak yang bertanya dan memberi nasihat Kalau dirinya terlambat membuatkan kopi Ada juga yang marah karena kopinya terlalu manis maupun pahit Tuh kan Apa yang dipikirkan angkasa terjadi juga Dia langsung meminta maaf sambil menudukan kepala Malu juga dilihat beberapa karyawan disana Terakhir ke ruangan pak bos Kata Venus Bos perusahaan tekstil sangat ramah Kadang mencenggalkan juga saat ada masalah Apalagi angkasa pertama kali kerja Dan belum punya pengalaman kerja sebagai office boy Dia ikutin kata hatinya saja deh Angkasa naik ke lift Dan memencet tombol ke lantai paling atas Setelah terbuka pintu liftnya Dia beri jalan cepat Tetapi Teratur agar kopi yang dibawahnya tidak tumpah Jantungnya digdekan karena terlambat bekerja Sampai di ruangan sekretaris yang terpisah dengan ruangan pak bos Angkasa bertanya Maaf terlambat bu Kopinya langsung diberikan ke bos atau gimana Saya pertama kali kerja disini Sini saja Bos ada tamu soalnya BTW ngomong jangan kaku amat Kayaknya kita seumuran Jawab sekretaris itu Kenalin Namaku cahaya Aku angkasa Kamu ganteng juga Angkasa langsung menarik jabatan tangannya Dan melenggang pergi dengan perasaan terkejut Hari yang buruk Ada saja kerjaan yang membuat angkasa naik turun lift Gara-gara wanita genit itu Siapa lagi kalau bukan sekretaris pak bos Cahaya namanya Kalau dilihat lebih detail Cahaya memang cantik Tetapi genitnya itu membuat angkasa bergidik ngeri Ya pada umumnya laki-laki yang mengejar wanita yang disukainya lah Lah ini beda lagi Makanya angkasa menjauh teratur Kata Venus Cahaya masih muda Setelah diberitahu umur aslinya ternyata seumuran dengan angkasa Wanita itu umurnya 30 tahun Tetapi kalau kelihatan tua Apa karena riasan wajahnya yang terlalu tebal Yang membuat angkasa sebal dengan Venus Cahaya seorang janda tanpa anak Memangnya kenapa Dirinya tidak tertarik dengan janda atau bukan Namun dia gerah dengan kecentilan wanita gatal itu Hahaha Eh Kelihatan bu Cahaya suka denganmu bang Ujar Venus sembari memperbaiki rambut dan menyisirnya dengan rapi Waktu jam pulang kerja sejak tadi Akan tetapi Mereka baru saja selesai merapikan berkas penting milik pak bos Abang abang Kapan kamu jadi adikku Guru tuang angkasa Sejak hari ini bang Abang kan lebih tua dariku Ya terserah lah Aku beta hari ini Sial dari pagi gak berhenti Lelah banget Kirain keterima jadi karyawan Lah jadi OB Disyukurin aja bang Nyari kerjaan itu susah Untung aja keterima Ketimbang nganggur di rumah Bener gak Iya juga sih Kamu pinter banget sih nansiatin orang Yaudah deh Aku balik duluan Ya bang hati-hati ya Angkasa menurun di tangga setelah keluar dari lift Setelah itu tangannya membuka pintu belakang yang langsung ke tempat parkir Harusnya kan dia lewat pintu depan dengan kemegahannya Ya gara-gara saat pam tadi pagi yang menyuruhnya lewat sini Hampir maghrib kendaraan di jalan raya Mana mungkin sepi Ramai bukan main Namun kalau tidak mengalami kemacetan seperti tadi pagi Bersyukur sekali lah Lain kali dia bangun lebih pagi Pikir angkasa saat ini Perut angkasa mulai keroncongan Saat tidak sengaja indera penciumannya Menghirup aroma jajanan di pinggiri jalan Tidak menunggu lama Tangannya membelangkan setang sepeda motor ke arah kiri jalan Sebelumnya itu netranya melirik spion Takunya ada kendaraan lain di belakang yang mau melaju Namun tidak lupa menghidupkan lampu ratingnya Harus itu Terpampang sepanduk orang jualan pisang aroma Kulit lumpia yang diisi dengan pisang diiris kecil memanceng Dan diberi mesas coklat Digulung lalu digoreng dengan minyak panas Mesas di dalamnya pasti meleleh Mbak Beli 10 ribu Iya mas tunggu sebentar Angkasa duduk di kursi yang sudah disediakan Penjual Matanya menatap ke berbagai arah Sampai netranya berhenti pada satu penjual permen kapas Dirinya tersenyum Dia mempunyai ide untuk memberi bulan kejutan Desa kemakmuran sangat berbeda saat ini Sekarang rumah-rumah warga terlihat megah Beberapa diantaranya terdapat mobil di setiap garasi Kalau tidak punya mobil tetapi mempunyai sepeda motor lebih dari satu Jalannya berpaving sangat rapi Tidak ada jalan yang berlubang seperti dulu Pagar jalan yang dulunya tanaman berluntas sekarang berganti dengan tembok setinggi 1 meter bercat putih Sering waktu beberapa pohon mangga di depan rumah warga ditebangi agar dahannya tidak menghalangi kabel maupun tiang listrik Sehingga terasa panas saat siang hari karena tidak ada pohon yang dijadikan penyejuk mata Malam hari lampu jalan tegak berdiri dengan rapi Rumah angkasa tidak jauh dari rumah orang tuanya Tanah kosong milik tetangga yang sudah dibeli oleh orang tua angkatnya sekarang dimiliki dan dibangun rumah oleh angkasa dan bulan Bukan angkasa tidak mau tinggal dengan orang tuanya Akan tetapi takutnya bulan canggung dengan mereka Namun terkadang bulan main ke rumah mertua Untuk menjalin silaturahmi agar tidak terputus Bibir angkasa semeringat sesampainya di alaman rumah terdengar sakti tertawa keras Main apa mereka sampai sakti terpingkal-pingkal Mereka pasti senang aku bauin jajanan Ucap angkasa Kedua tangannya menenteng permain kapas dua buah dan pisang aroma yang dipungkus telefon Tangan angkasa mendorong ke gang pintu Halo Senyum lebarnya lenyap Seketika sadia melihat teman kecilnya sedang bermain bersama sakti Ngapain kamu kesini Kayak gak punya rumah aja Angkasa kesal pada bintang Maaf sah Tadi aku kesini sama istriku Tapi dia udah pulang duluan tadi Jalan kaki Jat banget jadi laki Yaelah istriku diajak temennya nyeblak Mentari sama neneknya Jadi dia ada waktu me time Oh bilang kayak dari tadi Lah kamu ngapain gak ikut pulang aja Masuk sana dan langsung mandi Marah mulu dari pagi Siram tuh kepalamu biar dingin Pulang kerja gak tanya anak langsung marah-marah Bintang menggeruto Jangan dicontoh ya anak ganteng Ayahmu memang capek habis cari duit Nasihat bintang pada sakti Iya om Good job Angkasa tersendiri dengan ucapan bintang Lantas dia melangkah ke ruang tengah dan menaruh jajanan yang dibeli Rasa senangnya kini terganti dengan kekesalan Bintang lagi Bintang lagi Eh Mas udah pulang Baru nyampe Tanya bulan yang keluar dari dapur Kedua tangannya membawa makan malam untuk ditaruh di meja makan Udah tau pake nanya Bulan terkesiap Suaminya ini kenapa sih Makasih Udah jagain sakti Ucap bulan Lah kayak sama siapa Elak bintang sambil tersenyum malu Nih Kasih ke istrimu Aku buat kue kering ini sendiri loh Ucap bulan dengan senangnya Aku yang makasih kali ini Pulang bawa lo oleh ke rumah Pasti mentari dan istriku senang Oh iya Sebelum pulang Ikutan makan malam sama kita Mas angkasa lagi mandi kayaknya Ajak bulan sedikit ragu Gak usah lah Angkasa bete liat wajahku Entah tuh Orang cemburu kali Marah terus setiap kali temu aku Cemburu? Gak tau Sikapnya kayak anak kecil Udah lan Aku pulang dulu Iya bin Kata bulan sembari menggendong sakti Tetapi anak itu tidak mau Kenapa? Gak usah sedih dong Om bintang pulang dulu Adik mentari lagi nyariin dari tadi Tuh Emang gak kasihan tuh liat Bulan merayu anaknya Sakti hanya diam saja Bintang hanya tersenyum Dan dia langsung pulang setelah berpamitan Ayah baru saja pulang bawa jajan Tapi makan malam dulu ya Bulan masih berusaha membucuk anak laki-lakinya Beneran gak mau Yaudah ibu ambil semuanya kalau gitu Sakti jangan minta ya Ya Punya ibu semua ini Aku mau Bulan tersenyum Usaha merayunya berhasil Wanita cantik itu menutup pintu Dan keduanya bergandengan Menuju meja makan Angkasa belum juga turun Bulan memikirkan perkataan bintang tadi Apa bener mas Angkasa cemburu dengan bintang Kan kita temenan dari kecil Ih Bener-bener sifatnya kayak bayi gede Gerutu bulan dengan pelan Tapi Wajar sih Kalau suami cemburu Itu tandanya cinta sama aku Hmm Tapi juga Masa cemburu sama bintang sih Ini lebih aneh bagiku Lanjutnya Sakti duduk di kursi dengan perasaan senang Anak itu suka sekali dengan telur puyuh Tetapi tanpa sayurannya Malam ini Bulan membuatkan capcai telur puyuh Jujur saja dirinya bingung Memasak apa lagi Supaya anaknya suka dengan sayur Bulan tetap mengambilkan capcai ke piring Sakti Namun Sakti menyisikan sayuran capcai tersebut Dan langsung memakan telur puyuh Yang sudah dibagi dua Dengan kuah capcai tadi Anak itu makan tanpa drama Tetapi makan tanpa sayur Bulan memijat keningnya yang tidak sakit Ibu manggil ayah dulu ya Untuk gabung sama kita Ujar bulan pada anaknya Iya Jawab Sakti sambil mengunyah makanannya Bulan menuju kamarnya Setelah pintu dibuka Terlihat suaminya rebahan di peraduan Dirinya mendekat dan memeluk lelakinya itu Yang terkesiap karena kedatangannya Kamu lagi palang merah ya Tanya bulan tanpa pikir dulu Memang dia sengaja kok Angkasa mengerinkan dayi Mana ada laki-laki palang merah Ngaco kamu Lah mas Tunggambuk terus Berarti benar cemburu sama bintang Iya kan Angkasa malah memunggung istrinya Bulan malah sebal Dia pukul paha suaminya dengan keras Saya berkata Ih bayi gede ngambekan Semalam rumah mungil yang dihuni angkasa dan bulan Terasa seperti rumah angker Sepi tanpa ada canda tawa layaknya suami istri Mereka sedang perang dingin Anak laki-laki berumur 4 tahun itu Tidak tahu menahu tentang pertengkaran orang tuanya Dalam pikiran anak itu hanyalah bermain Bulan enggan bertanya Dia sebagai istri serba salah Jika mengalah tetapi dia tidak salah Apa wanita wajib terus mengalah Mentalnya bagaimana Tidak ada yang bertanya sedikit pun tentang mentalnya setelah berumur tangga Nampak senyum Tetapi hatinya tidak Jika didiamkan terlalu lama Angkasa malah awet meracuknya Harusnya angkasa minta maaf dahulu Atau sekedar merayu bulan Seperti dulu sebelum menikah Pikiran bulan melalang buana Di saat dia kenal angkasa begitu dekat Di saat dirinya punya masalah dengan kakak dan ibu tirinya Di saat ayahnya meninggal Di saat ibu tirinya memaki dengan perkataan buruk Di saat banyak sekali kenangan buruk yang ia ingat Dia ingin mengganti mau menindah dalam pikirannya Tetapi kenapa sulit sekali Apa saat ini dia stres Ingin sekali dia bicara hal ini Namun apa angkasa memperbolehkannya Dikira istirahatnya Gila kalau pergi ke psikolog Akan tetapi bulan juga takut Kalau dirinya akan diberi obat Jika benar-benar dia depresi Bulan hanya memendam keinginannya saja saat ini Sakti sudah sarapan Bulan malas untuk menyiapkan nasi pada mulutnya Perutnya sudah kenyang Dengan berbagai pikiran yang menumpuk di otaknya Suaminya belum keluar juga dari kamar Padahal bulan sudah menyuruhnya untuk sarapan Bekal untuk kerja juga sudah Ditaruh dalam tas Tidak berapa lama Angkasa keluar dengan pakaian rapi Wajahnya yang bersih membuat bulan seketika terpanah Hmm suaminya makin tampan saja Aroma minyak wangi wudi Menyeruwa ke seluruh penjuru ruangan Sampai Sakti yang kembali fokus Dengan main legonya menengok ke arah orangtuanya Lalu kembali bermain lagi Jam setengah tujuh mas Ujar bulan basah basi Iya Aku sarapan sedikit saja Takut terlambat seperti kemarin Ucap angkasa sambil makan sesuap nasi dengan cepat Mas kemarin terlambat Jadi hati-hati di jalan jangan ngebut Kau tahu Mas ini kenapa sih Mas yang salah Mas aku harus minta maaf Bulan pergi begitu saja tanpa menunggu angkasa berangkat bekerja Biarlah dia dianggap emosian Tetapi bulan benar tidak salah kali ini Pagi yang cerah Belum tentu Hati ikut berbahagia Angkasa berangkat kerja Tanpa pamit pada bulan Maupun tidak memberikan kejupan hangat pada anaknya Bulan pun demikian Dalam hatinya tahu Angkasa tidak akan minta maaf secepat itu Maka dari itu Dia sengaja mengabaikan suaminya Seperti kemarin Angkasa melewati jalan tikus Sekali ini dirinya tidak terlambat bekerja Dia melewati pintu depan Dan menyapa teman-teman barunya Setelah sampai di ruangan khusus Dirinya bekerja Dia mengambil seragam Dan mengganti pakaian yang dikenakan Dengan seragam berwarna abu dan biru Angkasa mengikuti jadwal setiap pagi Yaitu membuatkan kopi Pada beberapa karyawan yang tadi memesan Kopi untuk pak bos pun wajib dibuatkan Yah Dia bernafas dengan kasar Pasti dirinya akan bertemu dengan wanita cendel itu Aku suruh venus ajalah nantilah Males banget ketemu si wanita gatel itu Guru tua angkasa sembari mengaduk kopi susu Kopi sudah siap Dia menata kopi-kopi tersebut Dan menghapalkan untuk siapa saja Takut kalau salah memberinya Kopi buatannya kali ini semoga saja Pas di lidah mereka Tidak seperti kemarin dirinya Dapat review buruk Tak apa-apalah Namanya juga pertama kali buat kopi Biasanya dia dibuatkan kopi oleh bulan Jadi ingat istri di rumah Hei Ancing Eh Kalau bukan di kantor Kusiram kopi ini pada wajahmu Gertak angkasa pada venus Laki-laki berhidung wancung itu Dengan tahi lalat di dahi itu Tertawa sambil mengatupkan kedua tangan Untuk meminta maaf Ya sudi aku menerima maafmu Kalau aku dapat masalah gara-gara kamu Aku ajak juga kau biar dikeluarin Angkasa keluar sambil mengerutu Venus kalah kabut Bang bang Aku bercanda doang Ujar venus mengejar angkasa Akan tetapi langkah angkasa lebih cepat Waduh Gimana ini ya Terdengar ketukan dari sepatu hak tinggi secara berirama Venus membuka pintu Dan menyembuhlah wanita gatal yang dijuluki angkasa kemarin Ada apa ya bu Tanya Venus sambil menyembuhkan senyum manisnya Laki-laki yang baru kerja kemarin dimana ya Kau belum nganterin kopi ke aku Jawab cahaya dengan ekspresi menantang Kepala wanita itu tegak Matanya tajam Bibirnya tidak ada senyum manis selain ucapan pemerintah Tebak Bagaimana ekspresi Venus saat ini Dia gugup seperti orang menahan kencing Eh ngapain diem Jawab dong Maaf bu Angkasa baru saja mengantarkan Venus belum selesai bicara Akan tetapi wanita cantik itu sudah menutup pintu Tanpa menghiraukan laki-laki itu menyelesaikan bicaranya Dasar malah hampir Tolong berikan ini pada bu cahaya Pekerjaanku masih banyak Makasih sebelumnya Suruh salah satu pegawai pada angkasa Iya bu Jawab angkasa Jangan panggil ibu dong Aku gak setua itu Namaku senja Namaku angkasa Kalau gitu aku permisi dulu Oke makasih ya Angkasa mengangguk dan segera pergi ke ruangannya Banyak pasang mata yang memandanginya Dia heran Apa dia berpenampilan buruk hari ini Apa minyak wangi yang dipakai kurang banyak Atau bajunya kusut Banyak sekali pikiran yang memenuhi kepala angkasa Baru saja membuka pintu Angkasa dikejutkan oleh penampakan wanita cantik dan centil di depannya Neternya juga menetap Venus yang tersenyum takut Sesekali lirikan mata Venus memberi arti bahwa dirinya dicari oleh wanita itu Angkasa mengalah nafas Kenapa ibu datang kemari? Udah dibilangi jangan panggil aku ibu Panggil nama aku aja Cahaya Tidak sopan kalau aku manggil seperti itu Kamu orang yang kemauan kerasnya tinggi ya Aku suka itu Tolong hantar kopi ke mejaku Sekarang Ditah cahaya pada angkasa Cahaya keluar ruangan yang tidak luas tersebut dengan gaya sensualnya Venus sampai menggelengkan kepalanya Matanya tidak bergedip memandang yang tidak harusnya dipandang Matamu Ujar angkasa sambil menutup wajah Venus sebentar Tontonan gratis bang Bener-bener hari ini aku ketipan rezeki nomplok Wanginya itu membuat aku terbang ke surga Ucap Venus dengan tangannya yang memegangi dada Angkasa menggelengkan kepala melihat kelakuan Venus Cepet buatin kopi Dan lanterin ke bucahaya Sekalian berkas ini Kasih ke dia Bilang kalau berkas ini dari senja Venus gelagapan Laki-laki berkulit kuning langsat itu Seketika duduk di hadapan angkasa Eh Abang sejak kapan kenalan sama senja Cewek itu sama centilnya kayak bucahaya Tapi senja itu pintar nutupin sifat aslinya Udahlah gak usah mikirin buruk Cepetin buatin kopi Ntar kena semprot lagi Bucahaya minta abang yang ngantarin kopi Masa aku yang kesana Buatin aja kopinya Males ketemu wanita gatel itu Ntar ku kasih cepet deh Cepetan Venus langsung membuatkan kopi untuk cahaya Tidak pakai lama Kopi sudah siap dan berkas sekalian Di bawahnya juga Angkasa mengerutu Di rumah tidak nyaman Di tempatnya air-air ini Apalagi di kantor Membuatnya naik darah Gara-gara wanita gatel ini Beberapa menit kemudian Terdengar suara pintu terbuka Angkasa mendelik Kenapa? Udah ku bilang bang Bucahaya hanya mau nerima kopi ini Kalau abang yang nganterin Kalau gak mau ntar dikasih SP1 oleh HRD Angkasa menunduk Kedua tangannya meremas rambut Tiba-tiba masalahnya menumpuk lagi Dan cerita pun bersambung Nantikan kelanjutan ceritanya Di part berikutnya Ini ceritanya itu langsung update Dari si penulis ya Jadi Untuk hari ini Cukup sampai disini dulu Nantikan kelanjutannya Apabila besok nanti gak ada kelanjutannya Mas Nara akan gantikan Dengan video Cerita yang lain dulu Tapi nanti ini pasti akan berlanjut Tapi mungkin Mohon maaf ya Mungkin agak sedikit terlambat Karena Ini cerita langsung update Jadi cerita baru Cerita baru banget Jadi mas Nara menunggu Ceritanya dari penulisnya langsung Oke Seperti itu aja Mas Nara mohon maaf Bila ada kesalahan Atau dalam ucapan ya Sekali lagi Mas Nara mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you Bye bye